Ya udah Rin, aku pulang ya. Iya mas, hati-hati ya. Ya udah pulang aja, padahal genga cekang. Sayang, kan Njihan besok harus sekolah, jadi sekarang harus disirahat dulu. Iya, kalau sekolah itu gak boleh ngantuk. Rin, kayaknya kalian harus pindah dari sini deh, demi keamanan kalian. Iya Rindu, lebih baik kamu pindah aja, daripada nanti orang itu datang ke sini terus ngapa-ngapain kalian. Gak apa-apa kok mas, ma. Insya Allah, kalau kita berbuat baik, Allah pasti akan selojokin kita. Bagus deh, kalau gak mau pindah. Semoga aja orang tadi akan bikin hidup kamu celaka, biar kamu gak usah balik lagi sama Rin. Ya udah kalau gitu, aku pamit deh ya. Anak ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dadah ayah. Kok gue khawatir banget ya sama mereka. Telfon aja apa ya? Halo Rin. Iya mas. Rin, gimana keadaan kamu sama Jihan? Baik-baik aja kan? Iya, udah aman kok. Syukurlah. Aku khawatir aja, aku takut. Perman itu ganggu kamu lagi. Alhamdulillah udah aman kok mas. Lagian, sekarang juga udah ada orang yang nemenin aku. Siapa? Mbak Yesi sama cantikan? Bukan mas. Bukan Mbak Yesi. Tapi ada Cika disini yang nemenin aku. Cika? Kok bisa disana? Iya mas. Tadi Cika bilang sama aku, katanya dia kesini. Mau nemenin aku sama Jihan. Masya Allah. Yaudah, tolong salamin ke dia ya. Bilang. Aku terima kasih banget. Iya, nanti aku sampe. Wauw. Wauw.